Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Daud adalah keturunan Ibrahim yang ke-13 Dia masih merupakan keturunan dari Bani Israel Sebelumnya kepemimpinan Yusra bin Nun Yang telah ditunjuk oleh Nabi Musa Untuk memimpin Bani Israel pada waktu itu Dalam kepemimpinan Yusra Dia mampu mengembangkan wilayah kekuasaan Sampai bisa menguasai Palestina Dan kemudian bertempat tinggal di sana Namun sayangnya setelah Yusra meninggal Kemudian Bani Israel menjadi terpecah Karena seringkali ada silang pendapat Yang tidak bisa diselesaikan oleh mereka Bahkan yang paling parah adalah Dimana ada sebagian kelompok Bani Israel Yang berani merubah isi Taurat Sesuai dengan apa yang dia inginkan Karena perpecahan itu Kemudian wilayah Palestina dijajah oleh musuh Lalu umat Bani Israel pun datang Kepada Nabi yang hidup pada waktu itu Yang bernama Samuel Kemudian Samuel berdoa kepada Allah Untuk meminta agar ada Nabi baru Yang diutus Kemudian diutuslah Talud Untuk bisa menghadapi serangan musuh pada waktu itu Namun umat Bani Israel pada waktu itu menolak Karena Talud dianggap bukan orang terkenal Dia hanya seorang petani Lalu kemudian Samuel menjelaskan bahwa Meski Talud hanya seorang petani Namun dia memiliki tubuh yang kekar Dan pandai dalam strategi perang Pada saat perperangan tiba Pasukan Talud melewat kekejaman Jalud Nah pada waktu itu ada seorang pemuda Yang bernama Daud Yang masuk dalam barisan perperangan Namun pada waktu itu Dia hanya berada dalam lapisan belakang saja Ya ini untuk melayani kedua kakaknya Yang ikut di medan perang Pada waktu itu di barisan depan Pasukan Talud sangat sedikit Dan berbanding jauh dengan pasukan Jalud Pasukan Talud hampir saja menyerah Namun kemudian Talud meminta kepada Allah Untuk diberikan kekuatan Akhirnya mereka mampu mengalahkan pasukan Jalud Yang banyak dan yang tersisa hanya Raja Jalud dan beberapa pasukan Nah pada waktu itu Talud tidak berani Untuk menghadapi Jalud Karena memang Raja Jalud itu Memiliki tubuh yang kekar dan kuat Lalu dia pun memberikan Sayembara kepada pentaranya Dengan ungkapan barang siapa Yang berani mengalahkan Jalud Maka dia akan diangkat menjadi menantunya Lalu sebelumnya tak ada yang berani Sampai kemudian muncul Daud menyatakan diri untuk menantang Atau melawan Raja Jalud tersebut Sebelumnya Talud cukup ragu Dan dia menolaknya Namun Daud mendesak Dan akhirnya dia pun diizinkan Untuk melawan Jalud Jalud memang sombong Dan menghina bangsa Israel Bahkan dia menantang Bertanding duel satu persatu Siapapun yang berani Saat Daud ada di hadapannya Dia kemudian menertawakannya Karena senjata Daud Hanya sebuah ketapel Pertarungan dimulai Dimana Jalud membi Ngibaskan pedangnya Namun Daud bisa menghindar Lalu sampai pada suatu kesempatan Dimana Daud mampu Menggerakkan ketapelnya Ke bagian tengah Dahi Jalud Dan akhirnya Jalud pun roboh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!